Kenapa kamu galak banget sih sama dia? Kagak galak Terus? Jangan sabarkan dong Dia nya kelembutan Dia kelembutan Terus kenapa kamu nikahin dia? Ya lucu Kamu nih? Terlalu karena Kalau menurutku terlalu berlawanan Jadinya bisa cocok Kalau terlalu nyambung banget Makal bisa Jadi cocok nih ya Sampai tik ini Harusnya cocok Nah gue pantau terus lah Oke siap Masih gue pantau Masih gue pantau Harus keluar tuh video Baiklah Young Levita atau Fakta Rumah baru yang kamu tinggalin itu Ya rumah baru kalian ini Belum banyak furniture setelah menikah Karena setelah punya anak dan menikah Tawaran job kamu gak terlalu banyak Jadi belum ada uang untuk beli furniture Fitnah atau Fakta? Fitnah Pas pindah Februari Corona Mau keluar gak Jadi kita terakhir ke Ikea itu Itu besoknya PSBB sayang Jadi mal tuh udah sepi Eh apa udah PSBB Cuman orang belum terlalu nerapin Jadi Eh iya Besoknya Kan bisa beli lewat online Kalau furniture mah Tetep aja rasanya beda Apalagi furniture harus dipegang-pegang dulu Harus didudukin Iya Ini vlog tentang apa sih? Mana? Hah? Oh furniture Coba kita lihat nih Bener gak sih begitu Atau emang gak punya duit aja sebenernya? Makan di atas Cuman kita belum ada meja aja geng Kita makan gimana? Ngempel aja ngempel Kan kita masakan di Indonesia Lesehan Kan kita lesehan aja Iya Jadi kita di atas belum ada meja Karena aku baru pindah rumah Jadi kita akan lesehan ya Iya pak Disajikan langsung Saya tunggu di atas Tunggu di atas Oke sambil menunggu berapa lama kira-kira? Ya 10 menit Aduh gak bisa Apex Legends Kalo 10 menit Yaudah lah Nasinya gak ada dong Weh ini dia Tangan tuh Gimana? Menu makanan di atas Kita makan Ini meja kayaknya ganggu ya Apa di lesenganan semua aja? Ya bener Ya gak apa-apa ya Biar begini aja makannya ya Iya Guys kita lagi mau Makan Menu makanan makan banget Masak di rumah Itu masih awal-awal guys Itu bulan Januari saya Ini bukan awal pindah Awal banget Kita pindah Desember Itu Januari Oke Eriska terakhir nih pertanyaannya Bener gak fitnah atau fakta Kamu suka diomelin sama lek Karena kamu suka nonton sinetron Bareng bayi kamu Fakta Fakta Gara-gara temen aku nonton Jadi ikut-ikut nonton gitu Iya siang-siang Guma nangis Itu bagus lah sinetronnya Kan dia kayaknya marah-marah melulu Iya ngomong kenceng Bentak-bentak Kamu kalo marah-marah gimana coba gayanya? Aku gak bisa marah Aku kajarin mau Mau Hei main game Gak cocok Gak cocok Gak cocok Gak bisa ya dia ya Makanya kamu nikahin Salah satu karena dia pasrah aja orangnya Satu hari Kamu jangan suka pendam dalam hati ya Kalo meledak lebih serem Baiklah sekarang kita menuju ke Bintang tamu kita yang satu lagi Ini kayaknya banyak memendam sesuatu ya Sehingga ketika ada yang ngatain Satu, dua, tiga Tiba-tiba ada yang ngatain di hari ulang tahunnya Langsung whatsapp ke ibunya Hmm dia sudah menahan lagi Ketika dibilang kok Dan dananya ke ibu-ibu Kok sekarang tambah gendut Seperti apa ceritanya? Kita lihat dulu profil Keisha Ratuliu berikutnya Sampai jumpa